Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 hidup dan kita enggak akan pernah menemukan top makinal khuluh hati yang tenang tapi kalau kita sering ke rumah sakit lihat orang sakit Insyaallah hati kita akan ah om aku elek ya wis asal aku sih itu yang paling mahal ada temen saya barusan kemarin pembuluh darah hei rusak jadi di dalam tubuh kita niku ada pembuluh darah itu sekian puluh kilometer dalam tubuh kita ini yang kecil itu lah kalau pembuluh darah itu 50 cm saja rusak itu menghabiskan sekitar 500 juta padahal di dalam tubuh kita ini konten-konten kata itu lagi toh konten syukur dahwi Allah la'in syakartum la'azi dhanakum wala'inkafartum inna adabi la'ajadid kowe wong sambi kok sambi roto apa yang kerep sini wong sambi roto dahwi Allah ne'awakmu syukur tak tambah nikmatmu tapi ne'awakmu gak syukur awas siksa ku berarti kita banyak bersyukur bersyukur Alhamdulillah salawat serta salam Moga Allah kita beribahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ahli keluarga dan para penerusnya Bapak-Ibu sekalian nami saya glory saya asli lamongan tapi sekarang saya tinggal di Bali Pak saya tinggal di Bali sudah beberapa tahun ini mengembangkan pesantren di tengah-tengah masyarakat Hindu Bali jadi ya Alhamdulillah atas kuasa rahmat Allah kita sekarang ya punya masjid ya semuanya paling mayoritas Bali lalu juga punya TK punya MI Alhamdulillah kemarin juga peresmian gedung lima lantai untuk masjid yang lantai bawah yang atas untuk kelas-kelas MI Alhamdulillah atas karena kuasa Allah jadi sebenarnya disini ditulisnya itu SPMAA Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian kebetulan sekali sebenarnya saya itu nggak bisa hadir di sini saya kemarin diingatkan oleh istri yang kebetulan juga putrinya Bu Sarji kebetulan jadi asli ini pulang get yang sambil roto asli ini separuh ini sambil roto tapi jarang lagi saya baru tadi disampaikan oleh Ustadz Shafi'i tentang Lombobo jadi tadi malam kita ini makanya saya ini belum mandi jadi saya bersama Gus Pio, Gus Pai coba kesini saya bersama Gus-Gus ini dari SPMAA baru dua minggu tanpa tidur tanpa mandi di pengungsian Lombobo jadi kami ini seragam santri coba dibaca santri tanggap bencana jadi kami di SPMAA itu punya yang namanya santana santri tanggap bencana jadi santri itu nggak hanya belajar ngaji santri tidak hanya belajar surat al-ma'un tanpa bisa mengamalkan al-ma'unnya jadi ini anak saya anaknya Mbak Erna ini putri cucunya Bu Sarji yang baru lulus kemarin tak suruh kuliah nggak mau ya sudah sekarang ikut ke bencana jadi sudah satu minggu lebih kemarin kita dua minggu bencana awal di Lombok Timur kita langsung datang kurang dari 24 jam kita sudah hadir di sana lalu kemudian setelah di sana ternyata bencana sudah mulai meredah banyak yang ditarik ternyata gempa susulan lebih parah Lombok Utara hancur sehingga kita yang di Bali langsung kirim bantuan lagi tim kita kirim kita mobilisasi jamaah kita yang di Bali ya ada yang profesional ada teknisi ada yang karyawan hotel ada yang direktur apa ayo jihad ayo jihad saya bilang jihad itu adalah menolong sesama terutama sekarang ini langsung mereka pada ambil cuti ada yang tutup parungnya ada yang tutup tokonya ayo perangkat dan memang mereka sudah well trained jadi mereka sudah di training sebelumnya santri kami jamaah kami memang sudah dilantik perangkat kita beberapa amada kita bawa ambulan kita bawa ratusan juta waktu itu kita terkumpul seperti saat ini jadi mohon maaf kalau agak bau tadi Pak Soleh karena saya belum mandi memang baru jadi sebenarnya saya belum datang makanya kemarin saya masih perjalanan dari nyebrang dari Lombok dari ke Denpasar baru Denpasar tadi malam pesawat terakhir baru landing di Johanda jam setengah 12 tadi malam untuk hadir di tempat jenengan ini jadi nanti habis ini ya kita akan kembali ke sana lagi makanya ini tadi mau ganti nanti aja dulu sekarang kita kesini dulu ini ponaan saya Beswaid jadi kita santri tangga bencana ini Alhamdulillah juga sudah pengalaman di Aceh saya 2 tahun waktu tsunami di Aceh itu kemudian waktu kemarin merapi termasuk di Wasior, Papua jadi Alhamdulillah saya ucapkan Alhamdulillah sekali kalau dulur-dulur dari Sambiroto tergerak untuk kemudian membantu karena memang penderitaan warga di sana kemarin salah satu diantara ada yang kita buka posko di namanya Dusun Batu Ampar Kecamatan Tanjung di Desa Sukong gitu mereka sudah beberapa hari ini tidak bisa apa-apa karena memang bantuan dari pemerintah sudah banyak tapi yang korban jauh lebih banyak lagi jadi ada masjid yang ini memang gempanya itu modelnya itu bukan kok goyang kanan kiri tapi atas bawah gini sehingga rata-rata rumah itu kayak di itu ya makanya banyak orang yang kemudian masih di dalam ketika ditarik kakinya kepalanya ketinggalan dan sebagainya jadi ya betul jadi memang menderita makanya kemarin kita bawa jenset tiga itu sudah seneng sekali kita bagi beberapa angkamu karena memang listrik mati dan sebagainya jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian mengembangkan rasa syukur tadi Ustaz silahkan duduk jangan cari pacaran kerja disik bantu orang dulu jadi itu Bapak Ibu benar sekali yang disampaikan oleh Ustaz Syafi'i tadi bahwa ayo kita kembangkan kepedulian ini saya kalau pas diundang ceramah ya terus pakai surban gini tapi nanti begitu sudah mulai turun ya pakai baju begitu gitu nanti kalau pas waktu diundang karena pekerjaan saya itu bukan Ustaz Pak Haji Soleh saya profesional dipindahan consultant management lalu gaji saya saya pakai untuk membiayai terangkat-terangkat kayak gini sehingga ya saya nanti nggak minta amplop apalagi di merdua saya sendiri tapi enggak memang saya ya saya dulu kantornya di depan BRI Towers itu di gedung Inti Lane itu saya di lantai 7 saya di situ dulu kerja sebagai regional office director untuk United States Agency for International Development nah kayak gini nih belajar untuk ngajak dulur-dulur melalui praktek jadi memang Bapak Ibu sekalian seperti yang disampai dibaca oleh Adinda kita siapa tadi Luna tadi disini disampaikan dan A'udzubillahiminasyaitonirrojim pada surat Al-Muluk ayat 2 Allah baik mati maupun hidup itu apa Liat berluakum Untuk menguji kalian Kata Allah Jadi Bapak Ibu sekalian Kita ini Didatangkan ke bumi ini Bukan tanpa maksud Allah punya maksud Punya the real aims Punya tujuan pasti Apa itu? Diuji Untuk diuji Jadi Bapak Ibu disini ini bukan Sakarpe Dewi Kita inilah sekarang seringnya begitu Makanya Allah kemudian berfirman Dalam surat Al-Furqan itu Manusia itu Taukah kamu Muhammad? Orang yang mempertuhankan hawa nafsunya Maksudnya apa? Kita ini seringkali Mengatur hidup kita Memplanning hidup kita Itu sesuai dengan keinginan kita Padahal Kita ini diundang Allah Di bumi ini Sudah ada pakken dan tujuan Pasti Apa? Diuji Liabluakum Apa tujuannya apa? Ayyukum ahsanu amala Siapa diantara kalian yang ahsan? Ahsan itu terbaik Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu Tingkatannya pertama Good Good ini baik Kemudian Better Better ini lebih baik Kemudian yang terakhir The best Yang paling baik Nanti cari Allah ini Ahsan itu Ismu Tafil Artinya apa? Terbaik Berarti kita jangan Hanya sekedar Tadi kotaknya amal Jadi Sudah Hitung Eh saya mau masukkan sini Nanti Saya cuma ngomong talk Tapi Nggak Ngasih contoh Dosa Ada yang cuma itu Nah kan Pak Soleh jadi tertarik kan Jadi Terima kasih Pak Soleh Terima kasih Jadi yang terbaik Tadi disebut oleh Ustadz bahwa Terbaik itu Quality Bukan quantity Apa artinya? Kalau ibu-ibu misalnya Penghasilannya cuma 100 ribu sehari Dia bisa Menyedekahkan 50 ribu Artinya 50% Ini lebih baik Daripada Orang yang penghasilannya 100 juta Tapi dia cuma Menyedekahkan 1 juta 1 juta ini hanya 1% dari 100 juta Tapi 50 ribu ini 50% dari 100 Jadi quality Bukan hanya quality Makanya Bapak Ibu sekalian Kalau level ekonomi itu Dijadikan alasan untuk kita tidak berjihad Seperti kelompok dan lain sebagainya Keliru Kenapa? Sedekah tidak menunggukan Tidak Insya Allah siapapun Rasulullah Muhammad SAW bersada Al-Yadil Al-Uliya Khairumi Yadis Suflah Tangan di atas lebih baik Daripada tangan di Jangan pernah jadi orang yang Suka meminta Suka memberi Sekecil apapun itu Dan ini Bapak Ibu sekalian Dan hanya bisa dikerahkan Kalau kita ini benar-benar Kenal Allah secara mendekat dan mendasar betul Ini saya sendiri diundang ceramah kemanapun selalu begitu Jadi kemarin saya diminta Gus Sola Udin Wahid Cucu pendiri NO Ke Tebu Hireng Untuk mengisi materi di pelatihan training bagi para pembina di Santren Tebu Hireng Setelah beberapa angkatan Kemudian saya diminta untuk melakukan evaluasi Bapak Ibu Sola dan para pembina Saya sampaikan bahwa salah satu diantara Kekurang empatian Bahai Santri maupun masyarakat itu adalah Karena kurangnya ini Kurang kenalnya kita kepada Oh kita mungkin sudah sholat Tapi sholat kita ya begitu Misalnya Bapak Ibu Ibu-Ibu Ini saya sampai Saya karena Kalau tidak salah pernah saya ngaji di sini Sudah pernah dulu Sekitar berapa Berapa bulu tahun yang lalu Iya Jadi saya ingin menyegarkan kembali Apa yang pernah saya sampaikan dulu Kita ini kalau tidak mengenal Allah betul Sulit kita akan mencintai sesama Seperti mencintai diri sendiri Padahal indikator atau parameter iman Menurut Rasulullah Muhammad SAW adalah Belum disebut beriman Wahai kamu glory Wahai kamu orang sambiroto Kalau kamu belum bisa mencintai diri lain Seperti mencintai dirimu Padahal untuk bisa mencintai diri lain Yang bukan apa-apa kita tentunya Seperti mencintai diri kita Bukan hanya simpati Tapi empati Ini harus benar-benar Karena diruhi oleh kedekatan kita Kepada Dulu Sepuluh tahun yang lalu Saya kesini Saya sampaikan Kita ini seperti ikan dalam air Kemana pun ikan pergi Digenangi Diliputi oleh air Bapak ibu ini Bapak ibu ini Tadi dari rumah Mau jalan Mau sepeda motor Saya dari band pasar Naik pesawat Ini naik pesawat Jalan duduk Berjalan di dalam Genangan keagungan Kebesaran Kekuasaan Makanya bapak ibu Untungnya Allah Tidak berbentuk Benda padat Kalau Allah berbentuk Benda padat Kita tidak bisa Mereka tempat Nah Kita rasakan Nanti bapak ibu Apa fungsinya Kalau kita sudah Dekat sekali Kepada Allah Hilang sifat iri Dengki Hasut Dendam Hilang Iri sama tetangganya Baru nurunkan kulkas Karena kita baru punya kulkas Dua pintu Lalu tetangga kita Baru beli kulkas Dua belas pintu Ada pak Tidak ada Saya tidak Kulkas Kulkas Kridit Kekuasaan Iri Iri ini Hilang Bapak ibu Ada tetangga kita Baru ganti mobil Baru Udah Setan loh Yang ngajak merumpi Hilang ini Kalau kita dekat Kepada Allah Misalnya Saya dekat sama Pak Haji Soleh Loh Kalau saya Jualan minyak wangi Maka Pak Haji Soleh Akan mencium Bau Wangi Atau malah Diolesi minyak Wangi Sama Kalau kita dekat Dengan Allah Maka kita akan tertular Dalam tanda betik Sifat Allah Yang Ar-Rahman Ar Pengasih Penyayang Jadi Bohong Bapak ibu Kalau kita Saya ini Ini gelarnya Apa aja ini Ya Haji Ya Gus Ya S.A.G Ya Ini kan Kayak-kayak Ustadz banget gitu Padahal Enggak terlalu Enggak fatih Ini Meskipun Saya sudah Haji Sudah Gus Namanya Islami Sarjana Agama Tapi Kalau saya Misalnya Hidup Lalu tetangga Saya makan Enggak bisa makan Saya diam Berarti Saya Bohong Beragama Saya Meskipun Saya sudah Haji Tapi Kalau saya Misalnya Ada tetangga Saya Enggak bisa Berobat Saya tetap Teruskan Beli mobil Baru Enggak takai Nolong mereka Berarti Saya Dijak Orang yang Dusta Agamanya Taukah kamu Siapa Orang yang Mendustakan Agama Yaitu Orang yang Suka Menghardi Anak yatim Maksudnya Menghardi Apa Menghardi Tidak Mempedulikan Tidak Menyantuni Dan orang Yang Tidak Menyeru Untuk Memberi Makan Orang Miskin Salat Salat Dimaksud Masih Diancam Salat Malah Sebabian Mufasir Menyatakan Bermakna Salah Satu Nama Neraka Makan Raka Untuk Orang Yang Salat Diancam Raka Biasanya Kalau Neraka Jahanam Itu Panas Tapi Kalau Neraka Wel Itu Dingin Ribuan Derajat Di bawah Celsius Jadi Menghancurkan Tubuh Melalui Kedinginan Untuk Orang Salat Apa Yang Salat Orang Yang Salat Nyal Orang Yang Salat Nyeriak Karena Ingin Dilihat Orang Ayo Sekarang Kita Kita Sudah Kenal Pada Saat Salat Ini Tadi Saya Protes Sedikit Yang Kirim Foto Ini Istri Saya Niru Ambil Foto Kopinya Penceng Ini Penceng Nanti Pas Difoto Penceng Lagi Karena Kemarin Waktu Saya Di Batam Juga Gitu Kopinya Penceng Waduh Bapak Bapak Ibu Ketika Kita Sholat Coba Lihat Sama Bicara Berbisi Wishpering Kepada Allah Dalam Al-Fatihah Kita Ada Dua Kalimat Yang Utama Iyakan Abu Dua Iyakan Asda'in Kita Berbisi Iyakan Abu Dua Iyakan Asda'in Why Kenapa Kita Berbisi Kenapa Kita Berbisi Karena Kita Intim Sekali Private Sekali Kepada Allah Jadi Harusnya Itu Gini Merasa Disini Ada Allah Antinya Itu Gini Iyakan Hanya Kepadamu Only Do You Namun Datang Pajan Dengan Ya Allah Nak Butuh Kami Menyembah Wah Iyakan Hanya Kepadamu Ya Allah Nasta'in Kami Meminta Jadi Misalnya Saya Pak Budi Saya Ngomong Sama Pak Budi Saya Minta Tolong Hutangi Saya Satu Miliar Misal Ini Misal Amin Pak Budi Minta Tolong Saya Pinjemi Satu Miliar Ini Mau Ngasih Orang Sambir Roto Biar Korban Semua Saya Ngomong Gitu Pak Budi Karena Pak Budi Di depan Saya Saya Ngomong Gitu Harusnya Analoginya Kita Kepada Allah Juga Begitu Merasa Di Sini Ada Allah Pada Saat Allahu Akbar Kalau Dulur Muhammad Pakai Allah Maba'it Baini Maba'ina Fatah Yaya Kama Ba'at Bain Al-Masyriku Al-Makrib Dan Seterusnya Kalau Dulur Allah Alhamdulillah 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 Subhanallah Ibu Pratawasi Disitu Ada Ini Wajah Tuh Wajuh Ya Sungguh Menghadapkan Wajah Lilladhi Fakur Samawati Wal Al-Az Kepada Dat Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Itulah Kita Ikrat Madep Mantep Ya Allah Saya Menghadap Engkau Melupakan Segalanya Saat ini Menghadap Engkau Ini Wajah Itu Wajah Nah Pada Saat Ya Allah Datang Panjangan Namun Kulau Nyumbah Datang Panjangan Kulau Nyumbun Sama Kayak Harusnya Pada Saat Merasa Disini Ada Allah Lalu Berbisi Ya Allah Minta Tolong Minta Tolong Kalau Ini Yang Terjadi Bapak Ibu Maka Tercipta Inna Solata Tanha Anil Faksha Iwal Mungkar Solat Itu Bisa Mencegah Perbuatan Kejidan Mung Kalau Itu Yang Terjadi Merasa Betul Disini Ada Allah Maka Sebelum Solat Elek Setelah Solat Jadi Karena Solat Bisa Mencegah Mung Sebelum Solat Pelit Setelah Solat Apa Romant Apa Bahasa Sampirotonek Dermawan Romant Nyahnyoh Nyahnyoh Gitu 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 Enggak Nyoh Terus Nyahnyoh Sebelum Solat Suka Ngerasani Tonggo Setelah Solat Ngerasani Tonggo Sebelum Solat Biasanya Balbalan Dijeklang Mureng Mureng Setelah Solat Tidak Mureng Mureng Bucacile Lelah Iya Tau Enggak Balbalan Terus Tawuran Bucacile Kamu Pernah Lihat Ronaldo Sama Messi Teman Teman Tidak Pernah Makanya Ronaldo Tak Suruh Pindah Ke Juventus Ruh Aku Ngunung Nguniku Ya Nah ini Bapak Ibu Kalau sebelum Solat Suka Yang dipikir Hanya dunia Maka setelah Solat Ya dunia Ya akhirat Itu Kalau Solat Nyanyam Nah ini Coba Prakteknya Bapak Ibu Ayo Saya Tanya Ini kan Gini Pada saat Iya Kan Aku Dua Iya Kan Nasta In Bibirnya Memang Ngomong Gitu Tapi Pikirannya Sin Bapak Bapak Kredit Teng 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 Ya Teng Malah Ibu Ibu Kadang Kompor Mas Tak Pantai Hal Bu Bu Cireme Lu Menghadap Allah Sampai Anu Bu Misale Dipanggil Bu Kofifa Misale Misale Ibu Siapa Ini Bu Bu Bambang Bu Bambang Disurati Bu Kofifa Misale Nanti Minggu Depan Menghadap Gitu Kira Kira Bu Bambang Minggu Minggu Ini Gak Ismikir Kelam Ini Apa Ya Isuk Misale Bengi Loh Satus Ya Loh Iyo Begitu Ismenghadap Bu Bambang Eh Eh Siapa Bu Kofifa Kira Kira Bu Bambang Wani Mikirlio Bantan Mantan 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 Bu Kofifa Sendikod Wantan Nopo Bu Kofifa Badan Numbasakan Kuluh Mobil Merk Nopo Nah Misale Kita Juga Begitu Harusnya Kepada Allah Tapi Karena Kita Kemudian Sholat Hanya Di Bibir Dalam Al-Quran Disebut Jangan Engkau Sholat Seperti Kamu Mabuk Kenapa Kamu Kata Taklamu Matakulun Sampai Kamu Tahu Apa Yang Kamu Ucapkan Kita Kadang Tahu Ngomong Iyakan Abu Dua Yakan Astain Tapi Artinya Kemana Mana Tidak Fokus Sama Allah Akhirnya Apa Bapak Ibu Tidak Ketemu Allah Akhirnya Apa Bapak Ibu Sholat Tidak Berbekas Akhirnya Apa Sholat Sebelum Sholat Pelit Setelah Sholat Aku Ngapain Automatical Answer Tambah Pelit Sebelum Sholat Sunangan Ngerasani Tonggo Setelah Sholat Ini Berarti Sholatnya Belum Nyampe Akhirnya Apa Sholat Sejak Kecil Sampai Tue Tidak Ada Perubahan Akhirnya Apa Yang Sholat Sama Yang Tidak Sholat Sami Sami Rawon Nah Ini Kita Kemangkan Jadi Merasa Disini Ada Allah Kayak Begini Kalau Ngomong Ngejak Kenal Allah Tapi Saya Sendiri Tidak Merasa Digenangi Allah Ini Namanya Jarconi Pinter Ngajar Makanya Tadi Saya Bilang Ayo Bersyukur Alhamdulillah Subhanallah Jadi Nanti Bapak Ibu Sekalian Ibu Ibu Kalau Kemarin Misalnya Pas Ketemu Saudara Misalnya Busarji Dengerin Nama Tua Kui Kau Obo Boleh Mantul Sintrama Tidak Biasa Misalnya Sambil Ngelad 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 Orang Orang Yang Selalu Mengingat Allah Pada Saat Kiaman Berdiri Waku Dan Duduk Dan Saat Berbalik Saat Apapun Jadi Bapak Ibu Yang Profesional Di Kantor Sambil Di Depan Laptop Bismillah 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 Bapak Bapak Yang Misalnya Karyawan Di Margo Mulyo Atau Dimanapun Sambil Apa Alhamdulillah Kasih Sehat Ibu Ibu Jangan Rumpi Dikanti Ketemu Sekarang Bismillah Bismillah Jawab Gitu Bisa Loh Saya Kalau Nggak Mau Ngomong Bisa Saya Akhiri Saya Pulang Ngaji Sekarang Saya Tadi Dua Minggu Sekali Ya Ustaz Ngaji Sudah Banyak Bapak Ibu Cerama Sudah Banyak Saman Buat Tapau Undang Saya Saya Tidak Minta Upah Bapak Ibu Saya Yakin Tulus Kesini Karena Ini Berubah Betul Untuk Apa Ngaji Untuk Apa Pengajian Dua Minggu Sekali Kalau Tidak Untuk Dilaksanakan Dalam Surat Al-Jum'ah Disampaikan Orang Yang Mengaji Atau Memahami Agama Lalu Tidak Untuk Diamalkan Seperti Keledah Yang Dibebani Kitab Yang Banyak Kata Allah Jadi Kalau kita Ngaji Bapak Ibu Lalu Habis Gini Lalu pulang Tidak Diamalkan Itu Seperti Gini Kasih Contoh Saya Analogikan Sebentar Kalau Bapak Ibu Ke Pasar Lalu Beli Unde Unde Hari Ini Beli Unde Unde Dapat Satu Kresek Tidak Dimakan Tapi Ditaruh Di Lemah Besok Belanja Lagi Unde Unde Tidak Dimakan Ditaruh Di Kamari Besok Lagi Ini Kira Kira Unde Unde Jadinya Gimana Atos Tengi Beracun Sampian Juga Begitu Minggu Lalu Topiknya Apa Saya Mau Tanya Loh Lali Lali Jangankan Ngamalkan Eling Topi Elo Lali Ini Seperti Semen Beli Unde Unde Kemarin Diajarin Rukun Topiknya Beli Belanja Kebaikan Lalu Dibawa Pulang Di rumah Tidak Diamalkan Disimpan Besok Ngaji Lagi Bicara Tentang Tutup Aurat Ditaruh Lagi Tidak Disimpan Besok Lagi Tentang Afdol Berjamaah Di Masjid Tidak Diamalkan Tetap Solat Di rumah Ini Seperti Unde Unde Yang Sampian Belanja Tapi Tidak Sampian Makan Lama Lama Itu Namanya Orang Yang Bertambah Ilmunya Tapi Tidak Diamalkan Dan Tidak Bertambah Hidayah Akan Makin Jauh Dari Allah Mau Begitu Orang Sampian Datang Karena Itu Sekarang Saya Mengenal Allah Tadi Nanti Ganti Obrolan Kalau ketemu Saman Dari sini Nanti pulang Berani Gitu Tapi nanti Saman Disapa Saman Kalau kemudian Disapa Saman Berubah Saman Jangan Takut Wah Genden Tidak Pok Rasulullah Muhammed Sallallahu Alayhi Salam Ketika Terjadi Revolusi Besar-besaran Dalam Diri Beliau Berubah Total Itu Dikatakan Gila Sama Orang Mekah Abika Junun Muhammed Katanya Kamu gendong kamu aman Jadi kalau bapak ibu jangan takut Ayo kita mulai merasakan keberasaan kakak Jadi Ya bu ya Nanti hilang sifat iri dengki Aman sama tetangga nanti Kenapa? Karena begini Saman seperti melihat jam itu Kalau melihat jarum dan angka Sebelum melihat jarum dan angka Saman melihat kaca Tapi saman kadang tidak melihat kaca saking beningnya Langsung melihat jarum dan angka Nah bapak ibu juga Contoh kita ini Saya sama beliau Pak Warto Di depan saya ada Pak Warsito Seperti jam tadi Di depan saya sebelum saya sama Pak Warsito Ini ada omu disini Tapi saking bening Sucinya Allah subhanallah Sehingga mata saya tidak bisa melihat Allah tapi langsung melihat Pak Warsito Nah meskipun Mata biasa tidak bisa melihat Allah Harusnya sinar iman Mata hatilah yang bisa Merasakan keberadaan Nanti kalau sudah begitu Bapak ibu Saya tidak berani meremehkan Pak Warsito Karena kalau saya meremehkan Pak Warsito Berarti saya sudah meremehkan Oh Karena sebelum saya sama Pak Warsito ada Saya tidak berani menghina ustad Karena kalau saya menghina ustad Berarti saya sudah menghina Karena sebelum saya sama ustad ada Coba bayangkan kalau kita hidup dengan Human relationship Hubungan antara manusia Dengan konsep mengenal Allah sepacang itu Kira-kira damai gak Pak? Iya Itu makanya saya gak ngajak terlalu tinggi atau apa Yang membumi saja Itu yang pertama Bapak ibu Nanti kalau sudah tumbuh ini Jiwa kasih ini Kepada sesama Insya Allah kayak gempa lombok yang tadi disampaikan Betul memang Habis satu T itu Kemarin kita Bantuan sekitar rambe Seratus juta Tapi belum ada apa-apanya Kenapa? Karena memang itu tadi Diperkirakan Karena rata-rata memang Hancur Habis Sembari itu kemudian banyak sekali Perampok dan penjaraan Kemarin waktu kita Perjalanan dari lombok timur Ke lombok barat itu malam Memang lalui hutan Memang kita dicegah juga sama perampok Betul Kita dicegat Seolah digedor-gedor Tapi Alhamdulillah Karena pertolongan Allah Karena kita pakai baju Sang tanah resmi Dan semuanya Akhirnya mereka Mempersilahkan kita Nah Ini akan Termasuk kehidupan di Bangsa kita ini Insya Allah Persoalan ekonomi di bangsa kita ini Akan selesai Jika masing-masing dari kita Punya jiwa Kasih Yang kedua Bapak ibu sekalian Yang saya hormati Habis-habis ya Kalau nanti sudah mau habis Tolong saya di Biar saya tahu Kalau saya sudah kadang ngomong gini Lupa pulang Yang kedua Saya tadi pas banget Ustaz tadi Simboannya Saya sepakat Dan saya mendukung Tentang perdamaian itu Karena banbalan Tutaran Jadi Bapak ibu yang suka yasinan Di dalam surat yasin Kan ada begini Aduzubillahimina syaitan Aduzubillahimina syaitan Alam a'had Ilaikum Ya Bani Adam Allah ta'budu syaitan Innahu lakum aduh Mubin Bukankah sudah Aku peringatkan Kepadamu Wahai anak cucu Adam Loh Coba lihat Allah memakai Terma Atau terminologi Anak cucu Adam Bukan memakai kata Amanu Atau Islam Bukan Tapi anak cucu Artinya apa All human beings Semua manusia Diperingatkan sama Allah Disitu Gak peduli kamu Islam, Kristen, Hindu, Buddha Gak peduli Diperingatkan Wahai anak cucu Adam Ya Bani Adam Allah ta'budu syaitan Kamu sudah tak peringatkan Jangan ikut Jangan mengikuti Jangan menyembah syaitan Kenapa? Innahu sumunya syaitan Itu Aduzubillahimina Innahulakum aduh Bagi kalian Adalah musuh yang Ternyata Allah juga memilih Kalimat disitu Mubin Bukan kok Mubin Artinya nyata Kenapa? Karena manusia selama ini Menganggap setan itu absurd Setan itu Tidak nyata Setan itu dongeng Padahal setan itunya Jadi gini Dalam surat ala arof Setan itu Cerama sendiri Adik-adik Coba Mas Bintang Mas Bintang Ayo Pak Yainya Diatur Umatnya Jadi Bapak Ibu Setan itu Tidak sekali-kali Tinggal di angkasa luar Lautan Hutan Belantara Sana Tidak di gerumbul Tidak di gerumbul-gerumbul Setan itu Mengasihati Mengintai Mendorong manusia Untuk berantem Membujuk manusia Agar malas ke masjid Mengajak manusia Agar Enggan Persedekah Dan seterusnya Termasuk Kalau sudah dikuasai setan Dalam surat Al-Mujadalah Disampaikan Ayat 19 Istagwata Alehmu Syaitan Faham Saum Zikrullah Manusia Kalau sudah dikuasai setan Lupa Allah Jadi Bapak Ibu Kalau sudah dikuasai setan Seperti penumpang Bes dikuasai sopir Belok kiri Belok kanan Apa kata Manusia juga begitu Kalau sudah dikuasai setan Apa saja Gendak hati Diikuti Seolah-olah Tadi gendaknya Pada tadi gendak setan Dia enggak 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 setan Baklal so Akhirnya terjadi Maaf Beberapa Tahun Apapun 12 tahun Yang lalu Anak kandung Diperkosa Sampai hamil Ini selesai Kalau masalah itu Sampai kemudian Setelah itu Kemudian dibunuh Setelah dibunuh Biar enggak ketahuan Dikantung Anak kandung Di tempat saya Ada anak muda Bonceng pacarnya Ini sepeda motor pacarnya Dibonceng Lalu dibawa ke gua Setelah di gua Diperkosa Setelah diperkosa Dibunuh Setelah dibunuh Dimasukin karung Buang ke Bengawan Solo Karena dekat Bengawan Solo Di Lamongan Sepeda motornya Dijual Di Jakarta Ada guru agama nih Berantem sama istrinya Lalu istrinya Dibunuh Tidak hanya dibunuh Dipotong-potong Jadi sepuluh Guru agama Di Medan Bapaknya pulang dari kantor Dibunuh Ibunya pulang dari pasar Dibunuh Mbak Yunya pulang dari kuliah Dibunuh Adiknya pulang dari sekolah Dibunuh Hanya karena jengkel Sama keluarga kandungnya Karena minta motor Belum dikasih Anasir-anasir setan ini Yang kemudian sudah Harus perlu kita waspadai Sampai awalnya Dikira hoax Ada di Taiwan Pertama dikira hoax Tapi setelah diteliti Ada seorang jurnalis Yang melakukan investigasi Penelitian Sampai pingsan dia Ternyata benar Setelah diteliti Di belakang restoran itu Ternyata Ada memang ibu-ibu Yang memang dipaksa Untuk hamil Setelah hamil Empat bulan Lima bulan Dipaksa lahir Lalu janin ini Dijadikan sok bayi manusia Ada betul Underground Restoran underground Jadi jual sok bayi manusia Jangankan kemanusiaan Kebinatangan saja Sudah tidak Tapi sudah kesetanan Dikuasai Kita jangan perlu jauh-jauh Bapak ibu Bibit-bibit Seperti tadi Berantem karena bola Dan lain sebagainya Ini ada di sekitar kita Setan yang menggoda Orang Thailand tadi Sama dengan setan Yang ada di Sambiroto Sama Loh iya toh Sekarang Siapa yang sudah berkeluarga Angkat tangan Saya mau tanya Angkat tangan semua Yang berkeluarga Yang sudah berkeluarga Angkat tangan Berkeluarga Oke Angkat tangan semua toh Sekarang saya mau tanya Yang di berkeluarga ini Siapa yang gak pernah Tukaran Karobojone Ayo aku pengen tahu Aduh Bener pak Gak pernah tukaran Gak pernah let Atau gimana Alhamdulillah Tapi ngomel Malah menurut beliau Gak pernah tukaran Karena satunya Gak denger Jadi Enak gitu Selamat Jadi Bener kata ustad tadi Kalau nanti Daripada saling Menganggung Pakai headset semua Ini tips juga Menurut saya Jadi kalau Ibu-ibu Dia ngomelin suami Eh bapak-bapak Dia ngomelin istri Langsung pakai headset Gak ringnya Aman Daripada coba Kalau dia aduh Demba setan Kan gini Misalnya suami Kondek Singkuliru Singkuliru Sampian masingkul Kurang ajar Loh awak mau wedok Dikandhani kok Sing wedok Sampian ngono Gak adil belas Singkono dikei Singkono Gak adil belas Akhirnya kok Singlanan Ambil gelas Yang penotar Sing wedok Jukoknya apa kok Pernah berarti Ambil piring Akhirnya apa Gelas piring Pterbangan di rumah itu Perang berata yuda Begitu selesai Piring gelas Engtek Di rumah itu Coba yang tepuk tangan Siapa Yang tepuk tangan Siapa Anak itu Yang tepuk tangan Setan Sampian tadi itu Suami dan istri Sama-sama dibakar Sama setan And always like that Selalu seperti itu Antar partai Antar pendukung Coba lihat Kita kenal Facebook Itu tahun 2007-2006 Waktu itu Facebook masih penuh Dengan benar-benar Media sosial Linkage Benar-benar Menghubungkan Sekarang Isinya Facebook Taci Taci Maki Fitna Hoax Apalagi Paling enggak itu Paling enggak Selfie Iya kok Selfie ini pun Enggak ada yang Jujur Iya kalau selfie Jujur kan Kedepan Ini enggak Dari samping Eh Dari Lihat Paling Wajib Ketak Inung Pesek Boleh Sama Mau Ngapain Coba Kita Hindarkan Sekarang Ini Sudah Bukan Waktunya Lagi Ayo Bersatu Padu Kita Ini Sebagai Satu Entitas Manusia Enggak Perduli Kamu Dari Tadi Bal-balan Mana Sama Mana RW Sini Sama RW Lain Satu RW Nanti Satu RW Antara Sini Sama Sini Dia Duh Demba Setan Kok Mau Sambian Nanti Pada Saat Misalnya Agus Susan Lagi RW Sini Sama RW Mana Berantem Juga Nanti Kemudian Sambi Roto Sama Sambi Melayu Misalnya Berantem Juga Mba Setan Jangan Mau SPMAA Dimanapun Alhamdulillah Kayak Sekadang Misalnya Di Bali Kami mayoritas Di Bali Kami Bahkan Awalnya Saya Sewa Rumah Sewa Sewa Tanah Itu Milik Salah Satu Tokoh Bali Namanya Pak Imade Yuda Awalnya Gedung Itu Dia Bikin Joglo Itu Tempat Untuk Meditasi Dan Yoga Patung Gamelan Di Dalam Semua Penuh Bismillah Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Pada Saat Awal Mekah Sebelum Hijrah Madinah Kak Bah Itu Juga Penuh Patung Tapi Beliau Tetap Aja Karena Ada Perintah Sholat Sholat Tanya Tidak Nimbah Patung Beliau Karena Memang Belum Punya Kekuatan Untuk Menghilangkan Sewa Waktu Itu Juga Begitu Pak Madinah Boleh Enggak Rumah Itu Saya Sewa Bagus Untuk Apa Ya Karena Ini Saya Kami Waktu Itu Ada Orang Orang Islam Yang Di Bali Yang Mungkin Sudah 10 20 Tahun Di Sana Tapi Tidak Kena Sholat Karena Lupa Dengan Demerla Bali Nah Itu Pelan Pelan Datang Akhirnya Ngaji Akhirnya 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 Mau Sholat Yang Perempuan Awalnya Belum Berjilbab Akhirnya Alhamdulillah Berjilbab Dan Seterusnya Itu Yang Kemudian Ngaji Nah Orang Bali Tidak Kenal Ngaji Kenalnya Adalah Dharma Wacano Saya Bilang Pak Saya Sewa Di Dalam Setelah Lama Orang Orang Ini Yang Memang Mantang Sekala Macem Gitu Malu Kalau Sholat Jamaat Masjid Ya Sudah Kita Bikin Jumatan Disini Tapi Belum Ijin Saya Ijin Juga Pak Kami Ini Punya Sembah Yang Setiap Satu Minggu Saya Nggak Nomong Sholat Jumat Sembah Yang Ya Saya Boleh Enggak Sembah Yang Disitu Silahkan Tapi Jangan Tempel Lugo Lugo Islam Ya Oh Nggak Kami Nggak 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 Punya Lugo Nanti Lugo Al-Famat Ata Enggak Saya Nggak Akhirnya Boleh Begitu Alhamdulillah Orang Yang Awalnya Nggak Sholat Jadi Sholat Orang Yang Nggak Berjilbab Jadi Bertuntut Allah Dan Sebagainya Alhamdulillah Kita Tetap Disitu Ada Gamelan Apa Diluar Patung Kita Kita Sholat Aja Loh Dimudahkan oleh Allah Kenapa Karena kita Menganggap Bahwa mereka Juga Begitu Sama Waktu kita Mengenalkan Ramadan Di Bali Misalnya Kita bikin Bakti Sosial Pembagian Sembako Gratis Pemeriksaan Mata Sambil Pembagian Kata Mata Saya Datangkan Dokter Mbak Ini Saya Ajak Kesana Bidan Loh 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 Kita Undang Masyarakat Termasuk Musuh Tidak Apa Tapi Kita Bikin Sepanduk Besar Romantun Bukan Hanya Ibadah Ritual Romantun Adalah Ibadah Sosial Ini Mereka Tahu Apa Itu Romantun Tapi Dengan Aksi Nah Bapak Ibu Sekalian Saya Ajak SPMA Mengajak Untuk Itu Jangan Punya Musuh Manusia Ayo Musuh Kita Hanya Siapa Siapa Di mana Jadi Besok Kalau Bapak Tipsnya Ini Kalau Tadi Tutup Telinga Bagus Juga Nanti Nabi Mengatakan Kalau Kamu Lagi Marah Dan Ketika Marah Itu Berjalan Berhenti Biar Reda Kalau Berhenti Masih Marah Duduk Kalau Duduk Masih Marah Berbareng Berbareng Masih Marah Wudu Wudu Masih Marah Sholat Dua Rakaat Sholat Dua Rakaat Masih Marah Mati Wai Ada Dalam Al-Quran Itu Kalimatnya Begini Mati Kamu Bersama Kemarah Karena Kita Dikasih Jadi Menahan Amah Salam Sholat Al-Quran 134 Menahan Amarah Kalau Ibu Setan Di hati Dilawan Jadi Kalau Pas Marah Mau Marah Langsung Ambil Kaca Kalau Ternyata Ambil Kaca Ini Jadi Lebih Cantik Lebih Kelihatan Anggun Kelihatan Inner Beauty Silahkan Lanjutkan Marahnya Go Ahead Tapi Kalau Ngaca Pleng Begitu Marah Alisi Gato Irung Mengkop Lampini Nyonyor Kira Ternyata Pak Saya Tanya Ibu Ibu Moring Moring Tambah Sampai Dikuasai Setan Pas Moring Moring Itu Welek Loh Sampai Pas Moring Moring Beng Sampai Sampai Sepakat Loh Sepakat Ciri Orang Bertakwa Dalam Surat Ali Imran Itu Menahan Amarah Dan Memaafkan Mereka Yang Sah Iya Besok Sebelum Sholat Idul Adha Tadi disampaikan Oleh Ustaz Sebenarnya Sholat Idul Adha Itu Yang Sunnah Ada Sunnah Juga Sebelumnya Sholat Eh Puasa Sun Tarwiyah Dan Arafah Ada Puasa Sunnah Dua Hari Sholat Idul Adha Sunnah Kurban Sunnah Puasa Itu Juga Sunnah Sama Sama Sunnah Sebagai Bentuk Keprihatinan Kita Untuk Menahan Biar Menghilangkan Setan Setan Di hati Enak Bu Insyaallah Nanti Kalau kita Sudah Menganggap Musuh Kita Itu Hanya Setan Gak Menganggap Manusia Saudara Kita Kalau Melihat Ada Dulur Tetangga Teman Yang Salah Atau Dosa Itu Seperti Melihat Anak Kecil Kecegur Sumur Tidak Kita Lempari Batu Tapi Kita Tau Ada Orang Salah Dosa Jangan Dioloh Itu Kayak Dilempari Batu Dekati Ingatkan Dengan Baik Itu Ditoloh Atau Seperti Melihat Rumah Terbakar Jangan Disiram Bensin Tapi Siram Air Sama Orang Yang Lagi Marah Lagi Benci Lagi Angkar Muka Kalau Kemudian Sampian Benci Saman Rasani Saman Ya Sama Kayak Disiram Bensin Gimana Caranya Dekati Personal Approach Dekati Dengan Personal Apa Kenapa Diskusi Atau Mungkin Dia Karena Mungkin Marah Marah Karena Gak Bisa Bayar Kredit Ya Dibantu Dekati Kamu Kenapa Marah Marah Kan Minimal Ada Tempat Curhat Atau Seperti Melihat Burung Kecil Di Cengkeram Kucing Kalau Mau Menyelamatkan Burung Jangan Burung Yang Doto Kucing Bukul Biar Lepas Burung Bebas Manusia Salah Atau Dosa Karena Di Cengkeram Setan Dia Tidak Kuasa Melawan Maka Allah Itu Saudaraku Salah Dosa Karena Di Cengkeram Setan Tolong Lepaskan Ya Allah Dari Cengkeraman Setan Al-Fatihah Gitu Ini Tidak Kita melihat Ada Kelompok Lain Salah Dosa Dilokna Dulu Gimana Bu Gimana 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 Ini Pak Perintah Salah Itu Dalam Ini Bagus Ini Terima kasih Pak Tidak Ini Kalau Kita Akan Salah Itu Ada Perintah Salah On Time Ya Setelah Adhan Itu Kita Salah Itu Namanya On Time Tapi Nyatanya Ada Salah Yang Setelah Adhan Itu Masih Rame Pak Jadi Kalau Kita Salah Di Rumah Itu Mungkin Belum Bisa Fokus Untuk Salah Nah Ini Saya Tanya Yang Mana Pak Di Rumah Yang Di Masjid Karena Kita Tidak Bisa Musuk Untuk Salah Terima kasih Pak Ibu Siapa Namanya Diambil Sepidanya Tidak 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 Ibu Siapa Tadi Tadi Jadi Gini Ibu Kok Panas Tidak Konsepnya Itu Pokoknya Setan Itu Di hati Kita Masing Masing Berarti Kalau Kita Tidak Masjid Nabi Bersabda Begini Kalau Di satu Kampung Atau Di hutan Ada Dua Orang Atau Lebih Islam Lalu Tidak Berjamaah Wajib Sholat Wajib Maka Berarti Di hatinya Ada Penyakit Nifab Berarti Kalau Kita Tidak Berangkat Ada Nifab Dalam Nanti Kita Yang Perlu Kita Di masjid Ada Yang Rame Itu Urusan Yang Rame Yang Juga Kena Se Kadang Memang Kadang Anak-anak Kecil Anak-anak Kecil Memang Tetap Kita Perlu Biasakan Masjid Cuma Orang-orang Tua Ini Makanya Itu Bapak Ibu Tadi Saya Sebutkan Ketika Kita Berangkat Ke Masjid Itu Harusnya Seperti Bu Bambang Tadi Ketika Dipanggil Bu Hock Tifa Begitu Kalau disini Pertemuan Marga Dimana Kalau Pengumuman Lewat Surat Atau Lewat Speaker Misalnya Dispiker Kepada Penduduk Sambirotop Diharapkan Datang Ke Balai RW Untuk Menerima Pembagian Sembako Masing-masing Kaka Satu Kintal Beras 20 Kilogram Minyak Dan 20 Kardus Indomie Instan Dan HP Terdapat Satu Kintal Beras Pengumuman Silahkan Tapi Yang paling Tepat Waktu Mendapatkan Nanti Yang Tepat Waktu Tidak Dapat Ini Masih Jawab Ibu Jam Setengah 12 Lalu Ada Pengumuman Juga Jam Setengah 12 Siang Dari Masjid Al-Uda Bapak Ibu Sambiroto Silahkan Datang Ke Masjid Al-Uda Untuk Mendapatkan Pembagian 27 Derajat Jamaah Sholat Duhur Tepat Waktu Hayyana Sholah Orang Sambiroto Datang Ke Balai Desa Tosat Masjid Ayo Jujur Eh Balai Masjid Apa Hanya Hanya Sholat Tadi Koreksi Saya Jika Salah Benar Enggak Kalau Jamaah Sholat Itu Mendapat 27 Derajat Hadis Sohe Jadi Kalau Sambiran Ada Panggilan Sholat Itu Sebenarnya Adalah Panggilan 27 Derajat Dari Allah Pada Saat Yang bersamaan Ada Panggilan Dari Balai RW Satu Kintal Beras Sambiran Melendi Jujur Tak Beras Berarti Kita Ini Masih Menomor Duakan Allah Padahal Ketika Kita Sholat Ngomong Ini Wajah Tuh Wajah Ya Sungguhnya Aku Menghadapkan Wajahku Kepada Allah Inna Solati Sungguhnya Solatku Wanusuki Dan Ibadaku Dan Hidupku Dan Mati Dan Matiku Lillah Hanya Untuk Allah Ngomongnya Gitu Sampian Yang Pakai Takbir Tidak Begitu Itu Artinya Gitu Inna Solati Solatku Ya Allah Wanusuki Ibadaku Ya Allah Hidupku Ya Allah Mati Matiku Ya Allah Lillah Untuk Allah Lu Ngomong Gitu Di hadapan Kayak Ngomong Pak Cari Dia My Darling Hidupku Waktuku Hanya Untuk Ngomong Gitu Terus Suatu Saat Pak Cari WA Mas Datang Mas Kiro Yang Pacarnya Ngapain Ngomong Gimana Wak Lah Yang Gitu Tadi Ngomong Katanya Untuk Sekarang Kita Kepada Allah Juga Gitu Ya Allah Salatku Hidup Untuk Dipanggil Hayal Mas Salah Saya Repot Tokoku Hidupku Males Ini Makanya Setan Setan Selalu Begitu Ada Setan Yang Membuat Orang Malas Kaslan Namanya Sudah Sudah Tidak Ada Yang Namanya Kaslan Saya Ikut Ikut Dua 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 Itu Yang Kedua Yang Terakhir Bapak Ibu Saya Ingin Ini Juga Terkait Dengan Bagaimana Meningkatkan Saya Tadi Dampak Hadiri 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 Ini Untuk Kepedulian Meningkatkan Kepedulian Bapak Ibu Itu Perlu Dilatih Dengan Visi Akherah Ini Ini Saya Kasih The real Case Kasus Real Nyata Di Bali Dan pasar Utamanya Tanah Mahal Sekali Kalau Yang Di Jalan Taya Utama Ada Yang Satu Meter Sudah 30 Sampai 60 Juta Satu Meter Kalau Di Lingkungan Saya Itu Satu Meter Sudah 7 Sampai 8 Juta Jadi Kalau Sepuluh Kali Sepuluh Saja Sudah Sekitar 800 Juta Nah Kemarin Kita Pengen Bikin Musola Dan Sekolahan Itu Alhamdulillah Kita Bisa Beli Tanah Sekitar 15 Kali 15 Itu Sudah 1,4 M Nah Bangun Karena Sempit Maka Harus Bangun Lantai Ke Atas Diperkirakan Habis 2,8 M Saya Bilang Bismillah Tak Usah Meminta Minta Kita Terbiasa Menjadi Tangan Di Bawah Padahal Orang Islam Itu Menurut Allah Dalam Salat Al-Bakarah Disebutkan La Yas Alunan Nasa Il Hafa Tidak Meminta Minta Kepada Manusia Maka Saya bilang Saya Seraja Memang Muji Jemaah Yuk Kita Bentuk Panitia Panitinya Bila Yuk Siap Begitu Datang Bentuk Panitia Gus Izin Apa Panitianya Gimana Kalau kita Bikin Proposal Saya Senyum Yang satunya Gimana Kalau bikin Kita Sertifikat Untuk Diedarkan Sampai Belum Belum Saja Sudah Mengandalkan Kekuatan Manusia Bagaimana Kalau kita Mengandalkan Kekuatan Allah Tidak Usah Yuk Coba Kita Buktikan Dengan Visi Akhirat Saya bilang Gimana Caranya Mulai Dari Diri Kita Jangan Dari Diri Orang Lain Saya Alhamdulillah Singkat Cerita Gedung Lima Lantai Semilai 2,58M Plus Kalau tanahnya Hampir 1,4M Dalam Waktu 17 Bulan Tanpa Selembar Proposal Pun Kesiapapun Terbangun Jadi Kemarin Diresmikan Apa Artinya Visi Akhirat Kita Menanamkan Keyakinan Dunia Akhirat Bahwa Bersedekah Itu Bukan Memberi Tapi Menabung Sedekah Is not Giving But Saving Bukan Memberi Kita Ketika Sedekah Itu Bukan Memberi Orang Lain Tapi Menabung Untuk Diri Kita Sendiri 10 Tahun Yang Lalu Saya Sudah Sampaikan Disini Dunia Akhirat Seperti Buah Pisang Ada Pisang Disini Mertua Saya Sebenarnya Sebelum Jadi Mertua Itu Saya Manggil Beliau Itu Pak Sarji Eh Mbak Iya Sarji Jadi Kekedan Filosofinya Seperti ini Bapak Ibu Kalau Kemarin Jadi Seperti Kulit Pisang 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 Ini Terdiri Dari Kulit Dan Isi Kulit Saya Baratkan Kehidupan Dunia Isi Saya Baratkan Kehidupan Akhirat Kulit Dan Isi Kulit Dan Isi Jadi Satu Bapak Ibu Kulit Disini Isi Disini Kulit Saya Baratkan Kehidupan Dunia Isi Akhirat Dunia Dan Akhirat Juga Sama Dunia Dan Akhirat Jadi Satu Buktinya Kalau Ada Orang Mati Dan Dia Belum Dikubur Jasadnya Masih Disini Tapi Bagi Yang Sinyawa Ini Sudah Bisa Melihat Akhirat Ya Kan Dia Sudah Melihat Akhirat Padahal Jasadnya Masih Di Berarti Apa Ini Seperti Hanya Ketika Mati Dibukakan Jatah Beho Nah Seperti Ini Kenapa Kita Tidak Bisa Melihat Isinya Karena Ditutupi Kulit Kenapa Kita Tidak Pernah Pikir Akhirat Yang Dipikir Dunia Sampai Ditutupi Oleh Kebutuhan Keinginan Duni Sampai Akhirat Terlupakan Saking Rapatnya Kulit Nutupi Isi Jangankan Orang Melek Eh Buta Bisa Melihat Isinya Orang Melek Tanya Bisa Melihat Isinya Sama Saking Banyaknya Urus Ini Urus Itu Kejar Ini Kejar Itu Senang Itu Tentang Kebutuhan Dan Kenikmatan Kulit Tidupan Dunia Ini Menutupi Urusan Kebutuhan Akhirat Sehingga Jangankan Orang Yang Awam Mikir Akhirat Kadang Yang Maaf Orang Alim Lo Enggak Mikir Akhirat Kalau Mikir Akhirat Misalnya Sekarang Enggak Tiga Sampai Rumah Mewah Sekali Sementara Banyak Orang Di Jalan Raja Wali Sana Yang Banyak Masih Di Empel Apa Rel Kereta Api Enggak Tiga Punya Mobil Harga Satu Miliar Sementara Banyak Orang Yang Berobat Tidak Bisa Kalau Mikir Akhirat Seperti Nabi Kita Muhammad Sallallahu A'la Sallam Khadijah Itu Pedagang Besar Ekspor Impor Antara Mekah Dan Syam Sudah Luar Negeri Kaya Raya Tapi Begitu Mengenal Tentang Konsep Dunia Akhirat Dari Nabi Muhammad Habis Zatanya Untuk Sedekah Dikirim Ke Ini Orang Cerdas Kulit Dan Isi Bapak Sama 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 Penting Kulit Penting Isi Kulit Penting Isinya Penting Kulit Penting Untuk Nutupi Isi Agar Terjaga Kebersihannya Isi Yang Dimakan Orang Sambik Kalo Makan Gedang Pisan Kulit 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 Kalo Kalo Masya Sambik Orang Lampung Isinya Tapi Meskipun Isinya Yang Dimakan Kulit Dunia Tetap Penuh Sama Dunia Dan Akhirat Sama Sama Dunia Yang Penting Karena Nggak Bisa Keakhirat Kecuali Nyari Sangudi Nggak Bisa Di Dunia Terus Kecuali Pasti Pulang Tapi Sak Penting Kulit Tetap Lebih Penting Karena Yang Dimakan Sak Penting Penting Dunia Tetap Lebih Penting Akhirat Karena Kita Akan Hidup Selamanya Disana Sementara Dunia Tidaklah Kehidupan Dunia Dikecuali Sudak Kuro Sementara Sementara Akhiratlah Kehidupan Yang Sesungguhnya Lah Hiyalah Hayawan Nah Laukan Jadi Kita Kira-kira Mbak Sudah umur berapa? 71 Subhanallah Masih sehat Masih mudah Ustaz Teman berapa? Ustaz Teman teman Seumuran Menurut saya Tapi kok Lebih mudah Sampai Nanti pulang Semuanya Yang besar Kita Pak Pak Siapa Pak Pak Solek 71 Saya Baru Sekitar 43 43 Paling kehidupan Di dunia Paling sekarang Nyari 70 80 Sudah Susah Kita Di akhirat Berapa Lama Pak Kita Di akhirat Berapa Lama Kita Di dunia Paling Bantar Berapa Paling Paling 100 Nah kita 100 Hasil Kerja Kita Semua Kita Habiskan Untuk Membiaya Yang 100 Tahun Itu Tapi Yang Forever Abad Dan Mukholid Dan Di akhirat Kita berapa Yang kita kirim Di sana Kadang Sedikit Sekali Tidak Proporsional Tidak Imbang Tidak Adil Kita Yang di Dunia Yang hanya Cuma sebentar Ini Kita Beri Sebanyak Itu Alokasi Pembiayaan Tapi Untuk Akhirat Kita Sedikit Sekali Saya Kasih Contoh Saya Ini Jarang Disebutkan Hai Ini Jarang Saya Karena Malu Saya Disebutkan Hai Haji Saya Jarang Bukan Gak Suka Tapi Karena Terbebani Akhirnya Saya Gak Bisa Pakai Celana Jin Padahal Saya Kalau Di Bandara Apas Kadang Kalau Pramugari Itu Ayo Pak Silahkan Masuk Kok Panggil Saya Pak Saya Mas Bagian Kita Artinya Apa Saya Haji Tahun 2006 Waktu Itu Masih Sekitar Kalau UNH Plus Sekitar 80 Kalau UNH Biasa 27 Juta Waktu Itu Sekarang Sudah UNH Biasa Berapa Empat puluhan Ya Empat puluh Empat puluh Lima Ya UNH Biasa Hanya 40 Hari Di Mekah Madinah Mekah 40 hari Biaya Hidup Ini contoh Biaya Hidup Untuk Empat puluh Hari Saja Empat puluh Juta Ibu Semua Biaya Hidup Dan Transportasi Itu Empat puluh Hari Belum Selamat Tanah Umar Dan Sebagainya Kita Empat puluh Hari Saja Itu Butuh Empat puluh Juta Sangunya Bapak Ibu Ini Mau Diakhirat Berapa Lama Selamanya Sudah Ada Empat puluh Juta Yang Dikirim Kesana Kalau ada Takmir Masjid Ketok Pintu Kita Untuk Sumbangan Yang Kita Berikan Berapa 5.000 Cukup 5.000 Untuk Ke Akherat 5.000 Paling Paling Naik Angkot Sampai Mana Sampai Manuan Sampai 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 Akherat Sampai Kalau Sedekahnya Cuma Ngo Sampai 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 Mau Itu contoh real Dulu Waktu zaman Pak Harto ada Termigrasi, orang termigrasi Dari Jawa ke Kalimantan atau Sumatera Itu sudah dijamin disana Rumahnya, tanahnya Bahkan bekal selama 2 tahun dikasih Loh bagi yang sudah dikasih Itu saja loh bu Masih mikir, jangan-jangan saya disana kurang Sampai kadang tanah Di desa asal dijual Untuk bekal kesana, ini contoh Saya orang Sambiroto Glory Tidak peduli haji, tidak perlu MSI Magister saya itu dari UNER Tidak peduli Allah Tetap akan pulang ke akhirat kita Ya enggak? Kita akan transmigrasi ke Ada takmir masjid atau ustad Yang ngomong gini Eh warga Sambiroto Kamu sudah kalau mau pulang ke akhirat Tidak usah mikir sangu Sudah tak jamin rumahmu, sawahmu, kebunmu di akhirat Ada yang bilang gitu Ada? Ada bu? Tidak ada Nah kok kita enggak persiapan banyak bu Enggak khawatir kurang Padahal tadi orang kera migrasi saja Sudah dijamin pemerintah Itu loh khawatir kurang Sampai jual tanah Untuk sangu kesana Nah kita ada yang sampai jual tanah Kita sedekahkan untuk sangu akhirat Kadang kota amal di masjid itu lewat depan kita Yang kita masukkan bunyinya apa bu? Hah? Kelutik Kelutik Jangan kan kok Untuk aduh ya Allah Kita yang proporsional Gus Sangu akhirat itu yang penting sholat Itu kadang kita bantahnya Sholatnya tadi mikir apa tadi? Sholatnya tadi mikir apa loh? Yang awal tadi loh Mikir kom? Jadi ayo bener Proporsional Get real bu Jangan sampai kita ini gini Kita kerja siang malam Dikit lagi Ini Kakek Bapak Anak Jucu Iya Kakek Bapak Anak Jucu Kakek kerja siang malam Lalu dapat hasil Misalnya dapat lahan Lalu ditanya Kek Untuk apa hasil usahamu? Ya untuk tinggalan anak istri Gitu Lalu suatu saat Si kakek pulang Akhirat Dipanggil Allah Diteruskan anaknya Anaknya kerja siang malam Akhirnya bisa bangun Rumah di atas Pekarangan Warisan Lalu ditanya Untuk apa hasil usahamu? Ya untuk tinggalan anak istri Gitu juga Sama Suatu saat Dia mati Dipanggil Allah Diteruskan anaknya Anaknya juga gitu Kerja siang malam Akhirnya bisa beli motor Atau mobil Ditanya Untuk apa hasil usahamu? Untuk tinggalan anak istri Suatu saat Dia dipanggil Allah juga Dilanjutkan cucunya Cucunya sama Kerja siang malam Atau jadi pegawai Jualan atau apa Bisa beli tanah lagi Ditanya sama Jawabannya Untuk tinggalan anak istri Suatu saat Dia dipanggil Allah pulang Akhirnya apa? Lihat Kakek Bapak Bapak Anak Cucu Satu generasi Pulang ke akhirat Disana larat Baru setan Yang umumnya disebut Neraka Neraka itu celaka Karena gak bawa sangu Dari dunia Selama di dunia Satu generasi ini Kakek Bapak Anak Cucu Dipisiki setan Di dalam hatinya Seolah-olah Gendaknya sendiri Tapi itu setan Eh manusia Itu hasil usahamu Nikmati seluasnya Kembangkan sepuasnya Nikmati sepuasnya Kembangkan seluasnya Itu hal Jangan disedekahkan Nanti kalau kamu sedekahkan Kurang Nanti lah gini Itu setan Surat al-Baqarah Coba lihat Assyaitonu ya idum kunul fakra Wayak murkum bil faksa Setan menakuti-nakuti orang fakir Sehingga kemudian berbuat Kikir Gus Kalau kita miskin itu Mendekatkan ke kufur Orang hukus Atas siapa Itu berlangsabda nabi Sekarang yang korupsi itu Di atas-atas itu Orang miskin atau orang Kaya Kaya Tapi sebaliknya Para pasukannya Rasulullah Yang ikut berjiat itu Kebanyakan orang miskin Jadi tergantung orangnya Akhirnya apa Pak Ini akhirnya pulang ke akhirat Nggak sempat sedekah Sedekah pun seskedarnya saja Nggak cukup di akhirat Hartanya ketinggalan di dunia semua Jangan sampai kita dibohongi setan begitu Kita ayo cerdas Kayak para TKI TKI-TKW Ada orang sini yang pergi ke Hongkong Atau Malaysia Tidak ada Itu rata-rata Hidupnya sederhana Ya kan Di kos-kos sempit Makan pun Ya tetap makan Hasil usahanya Dimakan sekedarnya Tapi Sebagian besar Dikirim ke Jawa Atau ke Indonesia Untuk bangun rumah Mewah Ya kan Untuk apa Dia tahu Yang akan ditinggali adalah Di Indonesia Sama Bapak Ibu Kita ini Di dunia Sementara Kita ini adalah TKI-TKW Kampung kita yang utama adalah A Harusnya kita ini Bapak Ibu Hasil usaha kita Jangan habiskan di dunia Cerdas Di dunia Sekedarnya saja Rumah Tetap Kita bikin rumah Baju Tetap Kita balik baju Makan Tetap Kita makan Tapi sekedarnya saja Baju Asal tutup auron Rumah Asal gak keujanan Kepanasan Ya kan Makan Asalkan Sudah Asalkan sehat Selebihnya Kita bawa pulang ke akhirat Ini tadi loh Kalau mau Tahu isinya Buka kulitnya Kalau mau Memikirkan akhirat Kurangi Kenikmatan dunia Kenikmatan tidur Dikurangi dengan Taha Apa Wa minal layli Fatahajat Bihina Filatalak Asa Ayya Ba'ataka Robu Kamak Kamak Mahmudah Dari sebagian malam Bangun tahajat Biar nanti Dibangkitkan Allah Di akhirat Kurangi Kenikmatan makan Dikurangi dengan puasa Sunnah Kenikmatan harta Dikurangi dengan Seder Punya uang Harga Satu miliar Mau bangun rumah Satu miliar Stop Bangun saja Yang lima ratus juta Yang lima ratus juta Untuk Rumah akhirat Dengan cara Membantu mas Membana Masjidan Lila Ban Siapa yang membangun Masjid di dunia Akan dibangunkan Allah Rumah Di surga Kenikmatan makan Mau makan Sini restoran yang mahal Dimana Apung Apung Pak sewa pak Apung berapa Satu porsi pak Antara Satu miliar Sini restoran 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 Kalau saya pernah Di Jakarta Di ajak itu Satu piring itu 750 ribu Sampai 1 juta Nah Ya daerah Kemang Nah ini Kalau kita memang Percaya akhirat Misalnya mau makan Harga 100 ribu Stop Jangan 100 ribu Yang satu piring 25 ribu Atau 30 ribu Yang 70 ribu Untuk makan kita Di akhirat Dengan memberi makan Kepada fakir miskin Nyatin Itu makan kita Di akhirat Jadi mikir Dunia akhirat Dunia akhirat Satu paket Seperti orang Ada laki Ada perempuan Ada siang Ada malam Ada sehat Ada sakit Ada hidup Ada mati Ada dunia Ada A Ada kulit Ada I Pikir dua Banyak Misalnya Pak Pak Rosadi Mau belikan istrinya Cincin Berlian Berlian Biasanya mau belikan Harga 10 juta Stop Dek Aku punya uang 10 juta Tapi aku sayang Kamu dunia Akhirat Biasanya Ada orang seneng Aku mencintai Hidup mati Cinta Sehidup Senang Ini jangan Ini dirubah Cinta Sehidup Semati Sehidup Kembali Mau Sehidup Semati Sehidup Kembali Kayak nyanyiannya Benwali itu loh Yang gimana Yang Aku meminta Sampai di surga sana itu loh Ada yang ingat Benwali itu loh Enggak ada yang ingat Saya sendiri lupa Sehidup Semati Pak Rosadi Misalnya Dek Aku punya uang 10 juta Mau tak belikan cincin Harga 10 juta Stop Kamu tak belikan cincin Karena cintaku Sehidup Semati Dan sehidup Kembali Aku pengen Hidup bersama kamu Di surga nanti Karena itu Aku belikan kamu Cincin dua Cincin di dunia Dan cincin akhirat Yang 5 juta Cincin di dunia Yang 5 juta Aku belikan kamu Dengan cara Aku bagikan Fakir miskin Mudah-mudahan itu Menjadi cincin akhirat Itu Adil Iya Jangan sampai Kita ini Bapak-Ibu Sama Tau orang Sakaratul Maut Orang yang Mau mati Itu Ditarik Nyawanya Itu dari kaki Sampai ujung rambut Nah Nyawa itu Ditarik dari Ujung kaki Sampai ujung rambut Ketika Nyampe Ditenggorokan Bapak-Ibu Sudah tarikan Tinggal satu-satu Itu Menurut Al-Quran Orang sudah tahu Apakah dia masuk Teraka atau masuk Surga Apakah dia nanti Dapat siksa Atau pahala Apakah sangunya Kurang atau Sangunya cukup Begitu dia tahu Sangunya kurang Yang orang Sakaratul mautin Dia menghadap Allah Dalam surat Al-Munafikun Ayat 9-11 Dia bilang gini Matur kepada Allah Ya Tuhanku Jangan kau capu dulunya Waktu tanggungkan sebentar Stop dulu ya Allah Kalau engkau mau Ya Allah Engkau berkenan Aku ingin kembali Ke dunia ya Allah Katanya Apa yang dia minta Mungkin dia sudah Salat Pak Tapi salatnya Nggak nyampe Allah tadi Sehingga nggak bisa Minta pakai bekal Apa yang dia minta Saya akan kembali Ke dunia ya Allah Saya tahu Sangu saya kurang Saya punya harta Di dunia Yang dulu lupa Saya sedekahkan Saya akan pulang Ke dunia ya Allah Saya akan bersedekah Dan saya akan Berkumpul dengan Dan menjadi orang-orang Yang soleh Tapi apa kata Allah Wa layu akhirallahu Nafsan iraja'a jaluhah Wallahu khabiru bima ta'amalun Tidak bisa Tidak bisa Ketika ajar sudah datang Dimajukan Dimajukan Tidak bisa Akhirnya apa Orang yang sakal Tulmao tadi Nangis Junkir bare Ini yang saya tegah Karena itu Saya akhiri Hadiah Dari saya ini Berupa Satu Anjuran Ayo kita Benar-benar Adil terhadap Diri kita Sebelum kita Mati Bersedekalah Baik jiwa Harta maupun Tenaga Dan adil Terhadap Diri Bahwa hidup kita Ini hanya TKI TKW Di dunia Hidup kita Yang selamanya Adalah di akhirat Santai saja Betul Saya ngomong Gak begitu Saya jadi Regional Office Director Dengan gaji Dollar Waktu di Intiline itu Di Bedung Darmala dulu Sekarang namanya Intiline Tapi insya Allah Sampai hari ini Kalau saya mau berkunjung Ke rumah saya Rumah saya Dari bambu Adalah Anak buah saya Bule ekspatriat Saya bekerja Di perusahaan asing Rumah saya bambu Insya Allah Jadi Kenapa Karena kami diajarin oleh Pendiri Yaisan Pak Guru Muhtar Ayah saya Gus Nanggungnya sebentar Tetap kita bekerja Maksimal Tetap kita mencari Harta Tapi harta ini Ayo cerdas Kita bawa pulang Ke akhirat Kita TKI Kita kirim Ke negeri kampung Asli kita Akhirat Jadi bapak ibu ini Aslinya penduduk surga Disuruh ke dunia Disampaikan oleh Mbak Luna tadi Alladhi liyabluakum Alladhi khulakul Maudalhad Liyabluakum Untuk muci Sampian Supaya Sampian Cari bekal Ke akhirat Bukan ditinggal Di dunia Rumah asal Tidak keujaran Kepanasan Saya di Bali Bisa lihat Makanya tadi Jadi sampaikan undangan juga Mudah-mudahan Sampirota Nanti kalau ke Bali Selombongan Silahkan mampir Ke tempat kami Insyaallah Di Denpasar Di Jalan Labak 2 Nomor 7 Banjarbatanyuh Pemejutan Klot Denpasar Jadi kalau Sampian dari Main Radata itu Masuk Lewat Masjid Apa Alkomar Masuk terus Insyaallah Nanti Konsumsi Akomodasi Gratis Bener nih Dari dulu Sampiroto Kalau asal 10 tahun lalu Saya juga Saya dulu Waktunya Sudah di Bali Saya disana Juga Insyaallah Begitu Saya masih Tinggal Di Gumpuk Bambu Meskipun Bangunan kita Sudah Lantis Lima Kenapa Bukan karena kami Sok miskin Tapi karena itu tadi Ayo Seadanya saja Kemarin itu Gembar disana itu Hampir semua Bangunan yang Konkret ini Hancur Hanya beberapa Yang gak hancur Apa Rumah Bambu Oh enak Iya Salah satu kolega saya Yang waktu Direktur yang bagian Sumatera Ini rumah Kamu bener Iya lah Santai Ya Jadi Nanti praktek Karena jauh Iman A Iman B Iman C Iman A Iman yang kecil Tipis Iman B Iman sedang Iman C Yang tinggi A B C Tipis Sedang Tinggi Yang tipis Kalau punya penghasilan 4.000 Dia bagi 1.000 Untuk akhirat Disedekatkan 3.000 Untuk dunia Ini yang tipis Yang sedang Dibagi 2.000 Untuk akhirat 2.000 Untuk dunia 50-50 Yang tinggi Dia mikirnya Ah Di dunia Paling 70-80 tahun Di akhirat Aku selamanya Ah Di dunia Kalau aku kurang Masih bisa hutang tetangga Kalau di akhirat Kurang bekalku Hutang siapa Iya toh Maka 4.000 Sudahlah 3.000 Tak kirim ke akhirat Aku hidup 1.000 Saja Sederhana Di dunia Ada di atas Iman C Imannya para nabi Para sahabat 4.000 Disedekatkan Semua Tapi Kalau pun tidak Bisa imannya Para nabi Para sahabat Iman C 3.000 Akhirat 1.000 Dunia Kalau pun Tidak bisa Iman C Iman B 2.000 Akhirat 2.000 Dunia Kalau pun Tidak bisa Iman B Iman C 1.000 Akhirat 3.000 Dunia Sambiroto ini Kira-kira Sudah iman mana B D Iya Pak RW Kalau seandainya Misalnya ada 700 kakak Di Sambiroto ini Seandainya Mengamankan Iman A Saja Misalnya Sambiroto 700 kakak Lalu hanya ada 50 yang Dibawah garis Kemiskinan Berarti ada 650 yang Masih biasa Amalkan Iman A Saja Berarti Sehari terkumpul 1.650 Lalu ini Berikan kepada 1 kakak Yang dibawa Garis kemiskinan Tadi Untuk usaha Ekonomi produktif Misalnya Apa Jual pentolat Maka dalam 1 hari Dengan visi Akhirat 1 kakak Terentas kemiskinannya Besok lagi Amalkan Iman A 650 R.I.B. Lagi Berikan ke 1 kakak Yang dari 50 kakak Yang dibawa Garis kemiskinan Untuk usaha Apalagi 1 hari 2 hari Terintas 2 Dalam 50 hari Orang sambil Roto Tidak ada Yang miskin Coba Bayangkan Kalau mengamalkan Iman B Coba Bayangkan Kalau Mengamalkan Iman C Coba Bayangkan Kalau Satu Kecamatan Kecamatan Apa yang namanya Sambil Kerok Coba Bayangkan Kalau Satu Surabaya Coba Bayangkan Kalau Satu Indonesia Mengamalkan Dunia Akhir Tadi We Don't Need Any IMF We Don't World Bank Kita Gak Dengan Konsep Bahwa Hidup Kita Di Dunia Sementara Akhirat Selamanya Dulurku Sambil Otor Yang Saya Cintai Saya Ormati Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon maaf Kalau Terlalu Lama Saya Undang Sekali Lagi Mudah-mudahan Berkenan Untuk Hadir Baik Di Lamongan Maupun Di Denpasar Bali Terima Kasih Mudah-mudahan Saya Tidak Menjadi Orang Yang Jarconi Tadi Pinter Ngajar Orang Melakoni Kata Orang Sarung Plekat Ditondomi Pinter Nasekat Orang Melakoni Mudah-mudahan Saya Tidak Seperti Itu Kata Orang Sambiloto Not Action Talk Only Gak Ada Aksi Hanya Bicara Karena Itu Dimurkai Allah Murga Sebesar Disi Allah Untuk Orang Yang Hanya Ngomong Tidak Bisa Mengucapkan Maka Kita Memang Mencari Guru Yang Benar-benar Bisa Bimbing kita Ya Kaulan Ya Amalan Kalau Saya Sering Ditanya Siapa Gurunya Gus Glory Ah Saya Tidak Jauh Guru Saya Bapak Saya Sendiri Aja Yang Mendidikan Yasari Yang Memang Beliau Sudah Beri Contoh Bapak Guru Muhammad Dr. Mokra Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Berfaedah Sapa Saya Kalau Di Jalan Ketemu Karena Saya Sering Lupa Orang Mudah-mudahan Kita Bersaudara Di dunia Sampai Di akhirat Nanti Amin Terima kasih Saya Akhiri Dengan Ucapan Bila Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh